Intro Tentang pengakuan bahwasannya Orang Yahudi dan Nasrani cukup mengimani saja bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Tidak harus ikut terhadap apa yang dibawa Hadith da'wa al-muta'alikubimah wal-matlubin al-Yahudi dan Nasrani da'wa ghaibiyah Apa yang dikatakan bahwasannya Yahudi dan Nasrani hanya cukup iman saja Ini adalah pengakuan yang tidak jelas Adalah ketidakjelasan Tidak ada sandaran hukum, tidak ada sandaran danil, tidak ada hujah di sana Ini adalah pengakuan yang tidak jelas Andaikan ada keterangan dari Quran atau Hadith Maka tidak apa-apa Kalau tidak ada penjelasan dari Quran dan Hadith Maka yang diminta kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Sama persis dengan yang diminta oleh Allah terhadap orang-orang yang kafir Yaitu harus mengimani Nabi Muhammad dan ikut atas semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Jika semuanya dikatakan kafir oleh Nabi Muhammad dan Nasrani Yahudi atau orang-orang musyrik itu dikatakan kafir Jika mereka dari kafir menuju kepada iman dan masuk Islam Maka tidak ada perbedaan antara kafir yang ini dan kafir yang itu Jika ada seseorang Nasrani dikatakan bahwa dia hanya cukup mengimani Nabi Muhammad saja Tidak harus mengikuti Nabi Muhammad Jadi dia akan dikatakan muslim Maka dia walaupun mengatakan bahwa Tuhan ada tiga tetap dikatakan muslim Tetap dikatakan muslim karena dia sudah iman pada Nabi Muhammad SAW Ini jelas bertentangan terhadap firman Allah Jelas Sungguh kafir Orang yang mengatakan bahwa Allah tiga Terima kasih